Intro Kemarahan prajurit Siliwangi meledak saat meringkus kolonel pelaku G30 SPKI Begitulah yang terjadi ketika pasukan Kujang 2 Siliwangi dari Yon 328 menyergap kolonel Abdul Latif Ex-komandan Brigif 1 Kodam Jaya yang terlibat langsung dalam operasi penculikan para Jenderal Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ketika itu setelah gerakan 30 September gagal karena ada aksi balasan dari kubu Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution Salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan, pimpinan komplotan G30 SPKI Kocar Kacir melarikan diri Termasuk kolonel Latif, buku, kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30 SPI sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan sedikit menyinggung kronologi penangkapan kolonel Latif di pejompongan Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Ketika penangkapan itu terjadi, satu peleton pasukan Kujang 2 Siliwangi menerobos kamar tempat Latif bersembunyi Mereka langsung menusuk paha kanan Latif dengan bayonet Selain itu, dari jarak dekat, lutut kiri Latif juga ditembak Latif dibiarkan tetap hidup kemudian dibawa pergi dengan jip gas yang diparkir sekira 20 meter dari rumah tempat persembunyian Latif Dalam buku, Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang, yang ditulis Julius Paul Kolonel Latif juga menceritakan ulang detik-detik dia ditangkap pasukan Kujang dari divisi Siliwangi Dalam buku yang disusunnya, Julius Paul menyebut Ia sempat bertemu ex-kolonel Latif setelah mantan komandan Brigif 1 Jaya Sakti itu bebas dari tahanan Dalam wawancaranya dengan Julius Paul Latif menceritakan kembali detik-detik saat dia ditangkap pasukan Kujang Siliwangi Kata Latif, dia ditangkap di rumah sepupu istrinya Ketika itu dia sedang sembunyi dari kejaran tentara Terjadi di rumah kakak sepupu istri saya Tempat saya bersembunyi, di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Saya sedang menulis surat untuk Jendral Pranoto karena atas keputusan Presiden Waktu itu dia telah diangkat jadi Kertaker Panglima Angkatan Darat Kata Latif seperti dikutip Julius Paul dalam bukunya Latif melanjutkan ceritanya Kata dia, ketika sudah selesai menulis surat Tiba-tiba para prajurit Kujang Siliwangi menerobos kamarnya Latif pun tak berdaya Ia disergap di kamar itu Begitu surat selesai Satu peleton pasukan Kujang dua Siliwangi menerobos masuk ke kamar Tanpa ditanya ini itu Langsung saja mereka menusuk paha kanan saya dengan bayonet Mungkin merasa belum puas Dari jarak dekat lutut kaki kiri saya ditembak Kata Latif Mereka sudah kembali membidik dan siap untuk menembak ulang Karena saya berteriak-teriak kesakitan Tembak saja, tembak lagi Biar aku mati Tiba-tiba seorang perwira masuk Mungkin komandannya Memberi perintah Cukup, jangan ditembak lagi Nanti harus bisa kita korek keterangannya Kata Latif lagi Menurut Latif Dia sempat heran Mengapa pasukan Kujang Siliwangi itu Tahu dirinya bersembunyi di bendungan hilir Kelak baru saya paham Mereka tahu alamat saya Karena menyita surat yang saya kirimkan kepada Presiden Kata Latif Setelah ditangkap Lalu ditusuk bayonet dan ditembak Latif diseret keluar rumah Menuju sebuah jeep gas yang parkir di mulut gang Sekitar 20 meter dari tempat persembunyiannya Diseret dengan darah mengucur dari paha serta lututnya Saya tidak ditandu atau luka saya dibalut lebih dulu Langsung diseret Kemudian dilemparkan ke dalam jeep Dibaringkan dengan alas daun pintu Akibat rasa sakit tidak tertahankan Saya pingsan Baru sadar setelah di kamar operasi RSPAD Kata Latif menceritakan kembali Kronologis penangkapan dirinya oleh pasukan Kujang Siliwangi Sesudah sadar Sekujur tubuh saya ternyata sudah terbungkus pembalut gips dari bahan semen Sehingga praktis tinggal kepala saya saja Masih bisa digerakkan Kedua kaki mendapat transfusi darah serta infus Kemudian tanpa ditanya apa-apa Saya dinaikkan ke ambulans Dibawa ke markas Kodam 5 Jaya Diletakkan di lantai ruang asisten 1 Untuk mulai menjalani interogasi Kata ex-kolonel Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September Pelaku Pahlawan dan Petualang Pahlawan dan Petualang Pahlawan dan Petualang